Kita ke informasi berikutnya pemirsa sidang peninjauan kembali 6 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki akan dilanjutkan pada Senin esok di pengadilan negeri Cirebon, Jawa Barat. Sementara itu kuasa hukum para pemohon menyiapkan 50 saksi dan nofum atau bukti baru yang menunjukkan pemohon tidak bersalah. Sidang peninjauan kembali 6 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki akan dilanjutkan Senin besok di pengadilan negeri Cirebon, Jawa Barat. Sidang esok hari beragenda tanggapan jaksa atas memori PK dari pemohon. Sebelumnya sidang perdana dikelar Rabu pekan lalu Hakim sempat berencana menggelar sidang secara tertutup dengan alasan ada materi bermuatan kekerasan asusila. Namun karena ditentang kuasa hukum para terpidana atau pemohon sidang digelar terbuka untuk umum. Sementara itu tim kuasa hukum pemohon dari DPN Peradi menyiapkan 50 saksi dan nofum atau bukti baru. Dan pendapat kami ini tidak hanya kesampaikan dibikian tapi kami dukung dengan bukti-bukti fakta-fakta yang sudah kami sampaikan dalam permohonan dan akan kami buktikan di dalam bukti senjata. Ada pendapat nofum bro? Ada pendapatnya yang dibukti-bukti yang tidak berbukti-bukti yang tidak berbukti kata-kata. Jadi kita harus melihatnya karena nofum itu adalah keadaan yang baru kita ketahui sekarang yang sebenarnya pada waktu perjalanan berjalan itu sudah ada. Enam terpidana yang mengajukan PK diantaranya Rifaldi Adityawardana, Eko Ramadhani, Hadi Saputra, Jaya, Eka Sandi, dan Suprianto. Mereka telah dijatuhi hukuman penjara seumur hidup dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Dari Cirebon, Jawa Barak, To Iskandar, AINews melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa di akhir masa jabatannya. Presiden Joko Widodo akan berkantor di Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur hingga 19 Oktober mendatang. Hal ini diungkapkan oleh Kepala Sekretaria Presiden Heru Budi Hartono. Sebelumnya Presiden Jokowi telah berkantor selama tiga hari di IKN pada akhir Juli lalu. Heru Budi mengatakan telah melakukan sejumlah persiapan di Ibu Kota Nusantara untuk Presiden Jokowi berkantor. Dirinya mengatakan fasilitas yang disiapkan sudah cukup lengkap. Selain itu, sejumlah pegawai set pres sudah berada di IKN sejak kemarin untuk membantu kegiatan Presiden. Selain berkantor, Jokowi akan ada kegiatan rapat dan kunjungan kerja dari IKN ke kota lainnya. Tentunya yang pertama adalah dinamika kegiatan Bapak Presiden cukup padat, tidak hanya beliau di IKN, tetapi masih ada jadwal untuk kunjungan kerja ke daerah lain. Dan tadi ditanya, kesiapannya adalah kami sekedar Presiden sudah berada di sana, full untuk membantu kegiatan Bapak Presiden di sana, termasuk kementerian lain dan ada agenda-agenda lain yang akan disiapkan oleh IKN. Dalam waktu tiga hari pemirsa Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto, sekaligus Presiden terpilih 2024-2029, mengunjungi lima negara di Asia Tenggara. Kunjungan ini membahas kerjasama Indonesia dengan negara-negara di Asia Tenggara. Presiden terpilih Prabowo Subianto melakukan kunjungan ke sejumlah negara-negara di Asia Tenggara. Berangkat pukul 10.00 waktu Indonesia Barat dari Jakarta, Prabowo berangkat ke Brunei Darussalam menemui Sultan Haji Hasan al-Bolkiyah di Istana Nurul Iman Brunei Darussalam pada Kamis 5 September 2024. Dalam kunjungan ini, sejumlah isu strategis dibahas, terutama bidang pertahanan. Keesokan harinya, Jumat 6 September 2024, Prabowo terbang ke Laos menemui Presiden Laos Tonglun Sisaulit, Dalam kunjungan ini, Prabowo menegaskan ingin melanjutkan hubungan baik dengan Laos, serta komitmen menjaga stabilitas keamanan regional ASEAN. Tak hanya ke Laos, di hari yang sama, Presiden terpilih Prabowo Subianto melanjutkan kunjungan kerja ke Kamboja, menemui Presiden Senat Samdeh Aka Mohasena Padei Teko Hun Sen, dan Perdana Menteri Kamboja Samdeh Moha Berfor Ti Padei Hun Manet. Dalam pertemuan ini, Prabowo menekankan komitmen berkelanjutan memperkuat pertahanan kerjasama Indonesia dan Kamboja. Keesokan harinya, Sabtu 7 September 2024, Prabowo Subianto berangkat ke Malaysia menemui Raja Sultan Ibrahim dan Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Saat bertemu Perdana Menteri Anwar, Prabowo Subianto memberikan undangan pelantikan Presiden yang akan digelar bulan depan di Jakarta. Selain itu, di Malaysia, Prabowo juga membahas kerjasama di bidang pertahanan hingga operasi latihan. Masih di hari yang sama, Prabowo Subianto terbang menuju Bangkok, Thailand pada Sabtu 7 September 2024. Bersama putranya Didit Hedy Prasetyo, Prabowo menemui mantan Perdana Menteri Taksin Sinawatra dan Perdana Menteri Thailand yang baru, Pai Tongtan Sinawatra. Pertemuan ini membahas kerjasama Indonesia dan Thailand. Yang pemirsa, Presiden terpilih Prabowo Subianto melakukan kunjungan ke 5 negara di Asia Tenggara. Negara Brunei Darussalam menjadi negara pertama yang dikunjungi pada Kamis lalu. Kamis 5 September 2024, Prabowo menemui Yang Maha Mulia Seri Sultan Haji Hassanal Bolkiah di Istana Nurul Iman, Brunei Darussalam. Pertemuan ini membahas kerjasama di bidang industri pertahanan. Kesokan harinya, Kamis 6 September 2024, Presiden terpilih Prabowo Subianto menemui Presiden Laos, Tonglun Sisaulit. Di Laos, Prabowo membahas mengenai kerjasama erat di bidang pertahanan. Masih di hari yang sama pemirsa, Jumat 6 September 2024, Prabowo terbang ke Nompen, Kampoja, menemui Perdana Menteri Kampoja, HM Mister Samdek Moha Borfor Tipadei Hunmanet, dan Presiden Senat Kampoja, HM Mister Samdek Agamoha Senapadei, Teko Hunsen. Di Kamboja, Prabowo membahas upaya memajukan wisata di Asia Tenggara. Kemudian Sabtu 7 September 2024, di Istana Negara Kuala Lumpur, Malaysia, Presiden terpilih Prabowo Subianto menemui Raja Malaysia Yang Maha Mulia, Seri Paduka Baginda, yang di Pertuan Agung Sultan Ibrahim. Pertemuan ini membahas kerjasama pertahanan. Kemudian Prabowo juga berkunjung ke Bangkok, Thailand, menemui eks Perdana Menteri Thailand, Taksin Cina Tuara, dan Perdana Menteri Thailand yang baru, Perong Tan Cinawatra. Terima kasih. Pemain keturunan ini tampil Spartan mati-matian saat membela Timnas Indonesia. Dalam salah satu interview dengan pesepak bola yang juga konten kreator, Yushan Nugraha, para pemain berdarah Indonesia Belanda ini ternyata sangat terpikat dengan dukungan supporter Indonesia. Bahkan, Sen Patinama mengaku sangat cinta Indonesia yang sudah menjadi rumahnya. Terima kasih telah menonton! Sementara bagi Jayitses, apa yang supporter berikan untuk para pemain Timnas akan balik dibayar dengan penampilan terbaik para pemain di lapangan. Jayitses pun menutup interview sambil mengucapkan kepada supporter Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Timnas. Sekaranglah saatnya kebangkitan sepak bola Indonesia. Melawan Australia, pemirsa Timnas Indonesia diprediksi akan mempertahankan sebagian besar pemainnya seperti saat menahan imbang Arab Saudi. Anak asuh, Shin Tae-yong diharapkan mampu meredam serangan Australia. Menurunkan taktik 5-4-1, Timnas Indonesia berhasil mencuri satu poin di kandang Arab Saudi Jumat 6 September 2024 lalu. Solidnya lini belakang yang dikawal Nathan Choaon, Ferdong, Rizky Rido, Sandy Walsh, dan Itses makin bersinar kalah disempurnakan oleh penampilan apik penjaga gawang baru Martin Pass. Tusukan pemain lokal Witan juga tak kalah mentereng membuat Ragnar dan Sandy Walsh berhasil membuat gawang tuan rumah Arab Saudi kebobolan. Menghadapi Australia, kemungkinan keeper Martin Pass akan kembali menjadi starter. Kemungkinan besar lainnya, Shin Tae-yong akan mempertahankan sebagian besar lini up pemainnya di laga melawan Australia. Dengan prediksi formasi 3-4-3, solidnya lini belakang Garuda diharapkan dapat membuat serangan cepat tercipta di lini depan yang akan digagas Ragnar Orat Mangun, Rafael Strike, dan Witan Sulaiman. Mempukah sayap Garuda makin terbang tinggi? Tim Liputan Ainews melaporkan. Lalu bagaimana peluang dan tantangan Timnas Indonesia saat berhadapan dengan Australia? Kita akan membahas bersama penggaman sepak bola Erwin Fitri Ansyah dan mantan pelatih Timnas, Neil Maizhar. Selamat malam, Bung Erwin. Bung Nil, apa kabar? Selamat malam. Kabar baik. Selamat malam. Baik. Saya ke Bung Erwin terlebih dahulu. Bung Erwin, kalau berkaca dari laga terakhir melawan Arab Saudi, ada catatan atau evaluasi dari Anda? Ya, menghadapi Arab Saudi, kalau mulai dari lini belakang sudah sangat solid ya. Cukup solid. Meskipun kebobolan tapi kan itu juga bolanya juga bukan bola yang mudah karena itu deflection tendangan dari pemain lawan. Lini tengah juga cukup solid dengan Tom Haye yang jadi jenderal lapangan. Lini depan juga bisa mencetak gol meskipun mungkin ada PR masih tetap ada PR dalam ketajaman di lini depan ya. Karena ketika menghadapi Arab Saudi oke lah bisa unggul lebih dahulu meskipun akhirnya bisa disalahkan. Tapi ada beberapa peluang yang sebenarnya cukup besar peluang kita untuk menambah gol ya. Peluang Indonesia untuk menambah gol hanya sayangnya memang masih kurang padu dan kurang tenang ya. Ada beberapa peluang terutama di babak kedua. Sehingga mungkin PR-nya kalau misalnya bisa lebih tajam lagi dengan disiplin konsentrasi lini belakang yang lebih bagus tampil di kandang menghadapi lawan yang baru kalah ini harusnya kalau misalnya lebih tajam lagi kemenangan sih masih bisa diraih ya. Apalagi kalau oke kita kalah Indonesia kalah 0-4 waktu menghadapi Australia di Piala Asia di bulan Januari. Tapi waktu itu belum ada Tom Haye belum ada Calvin Verdon belum ada Jay Izes belum ada Martin jadi 4 pemain yang sekarang ada di tim Indonesia itu belum main waktu Indonesia kalah. 4 pemain itu ya kira-kira kan 40% kekuatan tim gitu. Baik. Menanggapi perspektif Bung Erwin Bung Nil ada tanggapan lain? Iya ini pertandingan yang sangat luar biasa buat tim nasi Indonesia dan ini memang ditunggu-tunggu di masa Indonesia karena kita main sebagai teman rumah. Jadi kalau menurut saya kalau permainan tim nasi Indonesia seperti yang dikatakan sama Bang Erwin tadi kalau seperti Bapak pertama dia tampil ketika mengalahkan apa namanya mengalahkan Arab Saudi 1-0 tapi sampai menit ke 40 ya kalau itu dipertahankan saya pikir kita bisa memetik hasil yang sangat luar biasa karena PDE kita cukup bagus dan kekhawatiran ada di Australia karena Australia setelah dia kalah dengan Bahrain dia sekarang sudah merasa kuat kita dengan kekuatan tim nasi Indonesia karena kekuatan kita kan bukan seperti dia kalahkan di KPL Asia dulu seperti Bang Erwin bilang ada beberapa pemain yang sudah sudah merapat seperti Martin Pais jadi ini kekuatan ini kalau kalau seperti mereka melawan melawan Arab Saudi Bapak pertama saya yakin kita mendapatkan poin bahkan kita bisa memenang pertandingan walaupun sebenarnya pemain Australia ini kan lebih berpengalaman daripada pemain kita karena memang sekitar 18-17 orang itu kan bermain di Eropa hanya 2 atau 3 yang bermain di Indonesia tapi kan dia bukan menjamin dia hebat atau lebih kompeten daripada kita karena kemarin dia kalah dengan Bahrain itu Mbak catatannya saya oke baik Bung Erwin Bung Niel kita akan lanjutkan tapi kita simak dulu informasi yang berikut ini keeper tim nasi Indonesia Martin Pais sudah tidak sabar menjalani debutnya di hadapan pendukung Indonesia di Stadion Utama Gelara Bung Karno sang pemain terbaik dari lagi Arab Saudi melawan Indonesia juga menyebut cuaca Indonesia jauh lebih baik dibandingkan cuaca di Arab Saudi baik saya kembali ke Bung Erwin menanggapi Martin Pais ini cukup kuatkah nanti dia mampu mengunggulkan Indonesia dibandingkan Australia dibandingkan menghadapi Arab Saudi yang jelas Indonesia mendapatkan satu tambahan pemain yang terkena akumulasi ada Justin Hapner dan dia bisa main di tengah bisa main di belakang kalau main di belakang tentu dia akan menjadi salah satu tembok yang melapisi Martin ya Martin Pais jadi salah satu motivasi dari pemain-pemain seperti Martin Pais untuk tampil di GBK adalah bagaimana dukungan supporter yang luar biasa main di Arab Saudi saja kemarin kan luar biasa dukungan supporter Indonesia apalagi main di GBK dan kita semua sih pantas untuk berharap bahwa dukungan supporter ini bisa berdampak positif untuk tim Indonesia oke lah Australia mungkin dibilang pasti mereka akan tampil menyerang karena kehilangan poin di Bahrain ketinggalan poin di Australia ketika mereka menghadapi Bahrain tapi Indonesia harus bisa mengambil sisi positifnya melihat sisi positif Australia bisa dikalahkan bahkan di kandangnya sendiri mereka kalah kenapa di GBK nggak bisa Indonesia dengan kekuatan Indonesia bisa mengimbangi Arab Saudi di Arab itu kan bukan hal yang mudah dengan kekuatan yang bisa dibilang full team sekarang minus mungkin minus Jordi Ahmad karena cedera kenapa nggak bisa kalahin Australia kalau mainnya seperti di Arab ya terutama di babak pertama seperti kata udah saya Bang Nil ini oke baik Bung Nil tanggapan Anda melihat performa Martin Paz kemarin termasuk menggagalkan penalti ini bisa kemudian terulang lagi nantinya melawan Australia saya pikir pasti akan terulang karena ini kan seorang goalkeeper yang punya pengalaman internasional sangat luar biasa itu akan memberikan rasa nyaman buat dipertahanan di belakang Martin Paz sudah menunjukkannya waktu melawan Arab Saudi ketika dia melakukan kesalahan dan itu menjadi penuh hati dia tidak panik bahkan dia tenang dan bisa mengatasi tenang penuh hati dan harapan saya apa yang terjadi di Arab Saudi itu akan ditulatkan ke pemainnya terutama pembelakang bahwa saya loh ada seorang penyegawang yang bisa mengamakan pertahanan yuk kita sama-sama mengalahkan Australia saya pikir itu mungkin yang harus dipikirkan oleh Martin Paz sehingga dia akan memberikan kontribusi dan mudah-mudahan itu akan dilakukannya di pertandingan melawan Australia nanti tanggal 10 di GBK oke baik Bung Erwin Bung Nil kita masih akan melanjutkan dialognya namun kita jeda terlebih dahulu dan pemirsa tetaplah di iNewsroom terima kasih ada masih di iNewsroom pemirsa timnas Indonesia akan menghadapi Australia pada kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di stadion utama gelora Bung Karno 10 September mendatang warga pun optimis timnas bisa menaklukkan The Sokerus yang harus menerima kekalahan 0-1 dari Bahrain dalam laga kandang di pertandingan pertama lalu menurut saya peluangnya bisa 80% karena banyak pemain-pemain muda yang berbakat menurut saya bisa lebih baik lagi mainnya kebakan skor mungkin bisa 2-0 lah peluangnya cukup besar ya karena kan kita berstatus tuan rumah ya yang bakal mendapat dukungan dari sporter dan secara kita ada penambahan pemain-pemain baru ya di skuad kita yang saat ini ya mungkin 60-40 lah Indonesia-Australi skor tipis 2-1 buat Indonesia mungkin Ragnar ya karena kan kita status tuan rumah ya kita bakal menyerang terus ya menurut saya Ragnar bakal unjuk kualitas dan mencetak gol pemain terbaiknya harapannya ya pasti kita ingin melihat timnas Indonesia tampil di putaran final Piala Dunia ya itu aja sih untuk peluang sih ya saya bilang PTI-PTI ya karena kalau menurut kekuatan sekarang Indonesia tuh semuanya mumpuni dari kekuatan yang main di luar sampai di Indonesia hampir semua rata-rata seimbang gitu dari skill sama spesifik tebakan skor untuk saya tuh 2-1 untuk Indonesia ya karena kan kita tuan rumah harus lebih lebih pede gitu kan kalau menurut saya match of the matchnya itu bisa jadi di Rafael Street karena dia selalu membuka ruang dan rajin menjemput bola dan pemirsa kita akan kembali berbincang bersama pengabat sepak bola Erwin Fitrian Shah dan mantan pelatih timnas Neil Maizar saya kembali ke Bung Erwin terlebih dahulu Bung Erwin saat ini harapan masyarakat terhadap timnas Indonesia lebih besar lagi kalau kemarin kita draw melawan Arab Saudi sekarang justru melawan Australia nanti diharapkan kita bisa menang mampukah Indonesia meraih poin penuh di laga 10 September esok melihat pertandingan pertama tentu banyak harapan bisa draw atau bahkan menang ya lawan Australia tapi yang harus diingat adalah tetap gak boleh lengah karena Australia punya pemain-pemain yang pengalamannya mereka main di Eropa ya ada yang di Inggris ada yang di Jerman ada yang di Belgia ini pemain-pemain yang sudah matang dan mereka punya pengalaman untuk tampil di piala dunia di level dunia di level yang lebih tinggi lagi dibandingkan dengan kualifikasi piala dunia di zona Asia jadi kita ingat ketika Indonesia bisa menang dua kali atas Vietnam di Jakarta dan di Hanoi tapi setelah itu ketika tampil di kandang sendiri justru kalah lawan Irak padahal saat itu ketika sudah menang di Hanoi dengan cukup telak lalu menghadapi Irak di Jakarta ada apa ya euforia ada keinginan ada harapan bahwa bisa nih ngalahin Irak tapi ternyata malah kalah nah itu yang harus dihindari bahwa tetap harus waspada tetap harus jumawa dan tetap harus berpikir bahwa lawan-lawannya ini gak ada yang enteng di grup ini ada Australia belum lagi nanti lawan Jepang lawan Arab Bahrain China itu juga bukan lawan-lawan yang mudah untuk di kalahkan padahal untuk bisa lolos langsung ke piala dunia itu kan harus di peringkat 1-2 atau peringkat 3-4 kalau mau maju ke kualifikasi babak keempat jadi paling tidak harus ada di posisi 1-2-3-4 untuk bisa lolos ya 3-4-nya kan masih harus lagi di babak keempat oke secara mentalitas tidak boleh goyah begitu ya Bung Erwin saya ke Bung Niel Bung Niel kalau berbicara statistik kita 19 kali head-to-head melawan Australia 1 kali menang 3 kali draw atau seri menurut Anda dari pengalaman melatih timnas karakteristik apa yang perlu diwaspadai saat melawan Australia ya Australia ini udah langganan piala dunia ya kita belum pernah ikut piala dunia jadi mereka percaya diri dia tinggi dan dia mungkin yakin bisa mengalahkan kita di GBK jadi yang harus diperhatikan adalah bagaimana timnas Indonesia seluruh pembeliannya awas waspada walaupun kemenangan oh sorry walaupun dapat poin di Saudi di Arab itu cukup mengejutkan orang dan itu kita dapat dan kita tampil bagus tapi saya saya pikir kita harus tetap membumi harus awas jangan rasa kita lebih hebat karena Australia ini kan bukan tim kaleng-kaleng gitu loh tim apa namanya ada tim piala dunia yang pemainnya rata-rata 80% itu tim yang ikuti di piala dunia 2022 jadi seluruh pemain yakin dan bisa mengalahkan Australia dengan dukungan supporter dan terakhir mentalnya harus siap mentalnya harus siap dan untuk menghadapi tim Australia yang saat ini merasa sedikit khawatir karena dengan latihan tertutup itu dia merasa khawatir nih ini Indonesia bukan Indonesia yang dulu gitu mbak terima kasih oke baik saya kembali ke Bung Erwin ini kita akan mendapatkan tambahan dua pemain naturalisasi di lini back dan gelandang padahal tadi Anda sebutkan di lini ini sebetulnya sudah cukup solid begitu seberapa urgensinya menambah pemain di lini ini padahal kita seharusnya bisa lebih mempertahankan atau bahkan menambah permainan kita di lini depan ya kalau urgensi yang paling urgent menurut saya di lini depan ya karena sekali lagi meskipun sudah bisa mencetak gol kemarin waktu lawan Arab tapi ada beberapa peluang dan apa di beberapa pertandingan sebelumnya tuh yang apa menjadi sorotan kayaknya kurang tajam nih kayaknya kurang kuat lagi ya lini depan gitu kalau untuk lini tengah sama lini terutama lini belakang lini belakang udah solid sekali tapi sekali lagi untuk bermain di level ini di level lawan Australia Jepang Arab Bahrain itu gak cukup 11 orang jadi cadangannya juga harus bagus kalau misalnya ada tambahan pemain lagi dan gak main jadi starter saya rasa gak masalah karena kita tetap butuh pemain cadangan yang bisa mempertahankan ritme irama permainan tim di babak kedua terutama 30-20 menit terakhir ketika menghadapi Arab Saudi kelihatan sekali pemain-pemain apa intinya yang ketika diganti oleh pemain cadangan pemain cadangannya kurang bisa cepat gitu loh untuk langsung menyatu dalam tim sehingga lebih banyak tertekan akhirnya Indonesia jadi kalau ada tambahan pemain entah itu dari naturalisasi atau siapa tahu Coach Hintayong nemu dari Liga 1 yang kualitasnya kurang lebih 11-12 dengan pemain starternya itu akan sangat bermanfaat karena sekali lagi 11 orang gak cukup ya dalam level seperti ini gak cukup 11 orang yang siap harus ada pemain cadangan yang kualitasnya ya setara dengan yang starter gitu oke ada catatan di lini depan dari Bung Nils sendiri bagaimana tanggapan Anda nantinya menghadapi Australia apa yang harus diubah dari sisi strategi formasi dan juga lain-lain pemain kalau lain-lain pemain saya pikir sudah cukup bagus ya mungkin dengan hadirnya Justin Karpner itu akan merubah komposisi di belakang di tengah sudah ada Tom Hai juga bagus di depan Rafa Strek yang kurang memberikan kontribusi yang cukup bagus jadi kalau apa namanya untuk besok dengan tambahan pemain ini ini yang menjadi masalah di depan itu harus diperbaiki tapi STI tentu tahu apa yang harus diperbaiki karena kalau dalam 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 pertandingan besok lawan Australia Australia kan bukan bukan tim yang mudah untuk dikalahkan apalagi pertahanan mereka sangat luar biasa itu yang harus disikapi oleh STI tapi saya pikir STI sudah tahu apa yang harus diperbaiki dia untuk pertandingan besok melalui Australia baik doa terbaik dan semoga hasilnya sesuai yang diharapkan bahkan kalau bisa melebihi ekspektasi terima kasih banyak Bung Nil Bung Erwin telah bergabung berdialog dan membagikan perspektifnya di iNewsroom sehat selalu selamat malam terima kasih Anda masih di iNewsroom Pemirsa Prabowo Anung Rano Karno kembali menyapa warga Jakarta saat kegiatan Car Free Day di Bundaran HI Jakarta Pusat Minggu pagi tadi keduanya juga mengajak warga berkaroke bersama menyanyikan lagu Sidul Anak Betawi Bakal pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta Pramono Anung dan Rano Karno berkaroke bersama warga di Car Free Day Bundaran HI Jakarta Pusat pada Minggu pagi Memanfaatkan mic dan speaker yang tersedia keduanya menyanyikan lagu Sidul Anak Betawi yang merupakan soundtrack Sidul Anak Sekolahan sinetron legendaris yang dibintangi Rano Karno Masyarakat yang hadir di Car Free Day pun antusias menyanyikan lagu tersebut Tak hanya mengajak warga berkaroke Momen Car Free Day Momen Car Free Day ini juga dimanfaatkan Pramono Rano untuk menyapa dan menyerap aspirasi warga Jakarta Kenapa kami datang ke Car Free Day ketika masyarakat ada di sini cukup banyak dan kita bisa mendengar banyak masukan keluhan dari masyarakat bahkan saya pribadi kemarin empat datang ke kawinan tiga tidak diundang kenapa saya datang saya ingin mendapatkan apa respon masyarakat saya datang ke kawinan mohon maaf di gang sempit masyarakat Betawi mereka kaget banget saya datang tapi mereka menyampaikan banyak hal kedua di masyarakat Batak yang ada di Kelapa Gading ini kurang lebih tiga ribu orang pipi saya ditarik kanan kiri kanan kiri artinya mereka sudah mulai kenal saya pribadi seperti yang saya janjikan bahwa dalam waktu tidak terlalu lama pasti saya akan dikenal dalam pilkada Jakarta 2024 Pramono Anung Rano Karno masih berstatus sebagai bakal pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta keduanya diusung oleh PDI Perjuangan dan didukung Partai Hanura dari Jakarta tim Liputan Ainews melaporkan sebelumnya pemirsa bakal calon gubernur Jakarta Ridwan Kamil berkunjung ke acara Badan Musyawarah Betawi di Jatinegara Jakarta Timur RK yakin pengalamannya sebagai pemimpin daerah selama 10 tahun menjadi bekal yang baik untuk memimpin Jakarta bakal calon gubernur Jakarta Ridwan Kamil menyambangi markas Badan Musyawarah Betawi di Jatinegara Jakarta Timur Jumat malam dalam kesempatan ini RK menyampaikan keunggulannya dibandingkan calon lain dalam pilkada Jakarta salah satunya soal pengalamannya dua kali memimpin daerah yang dapat menjadi bekal yang baik untuk memimpin Jakarta saya sudah 10 tahun pernah menjadi wali kota gubernur selalu mengedepankan yang namanya identitas termasuk ada pendidikan karakter berbasis budaya dulu ya di Jawa Barat hal yang sama insya Allah akan kita lakukan dalam bentuk pendidikan masyarakat sekolah maupun ekspresi visual ada arsitekturnya ada ekspresi kesenianya dan lain-lain dalam pertemuan ini RK juga mendapat rekomendasi dari BAMUS Betawi untuk membangun dan melestarikan budaya Betawi jika ia terpilih sebagai gubernur Jakarta dari Jakarta Rian Rahman iNews melaporkan pemirsa bendahara umum partai Nasdem Ahmad Sahroni ditunjuk koalisi Indonesia Maju Plus atau Kim Plus sebagai ketua tim pemenangan Ridwan Kamil Suswono dalam pilkara Jakarta 2024 Sahroni menyatakan siap bekerja untuk memenangkan RK Suswono meski ada penolakan dari warga Bendahara umum partai Nasdem Ahmad Sahroni ditunjuk koalisi Indonesia Maju atau Kim Plus sebagai ketua tim pemenangan pasangan Ridwan Kamil Suswono di pilkara Jakarta 2024 ditemui usai sedang terbuka disertasi dokter ilmu hukum di kampus Universitas Berubudur Jakarta Sahroni mengaku siap memenangkan pasangan Ridwan Kamil Suswono dalam pertarungan Pilgub Jakarta Sahroni juga tidak mempermasalahkan wacara Ridwan Kamil untuk menaikan anggaran biaya personal lukun warga hingga 200 juta rupiah jika menahan di pilkara 2024 menurut Sahroni hal itu bisa saja dilakukan karena ilmu Pemiru Jakarta cukup besar tadi malam pada suatu telepon menyampaikan itu tentang menjadi ketua tim sukses banyak lah banyak-banyak kan Pak ARK sudah menjanjikan hal terkait sampai kecamatan 200 juta ya iya itu gimana tuh Bang iya gak apa-apa duitnya banyak Jakarta meski terjadi penolakan sejumlah warga diketahui kita ingin Ridwan Memimpin Jakarta namun selalu yakin Ridwan Kamil Suswono merupakan pasangan yang tepat untuk memimpin Jakarta dari Jakarta Rio Manik INews melapor pemirsa pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi dan Tachi Yassin menghadiri deklarasi tim pemenangan Pilkara Jawa Teng 2024 di Semarang, Jawa Tengah kepada pendukungnya Ahmad Lutfi meminta untuk menjalankan pilkada damai 15 partai politik mendeklarasikan dukungan kepada pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi Tachi Yassin Maimun diantaranya para penyakit dikabung dalam Koalisi Indonesia Maju Plus yakni PKB Gerindra Demokrat Golkar Nasdem PKS PAN dan P3 dari luar Koalisi PSI Partai Buruh Partai Gelora Partai Garuda PBB Perindo dan Prima juga terus menyatakan dukungan Ahmad Lutfi pun meminta para pendukungnya untuk menjalani pilkada seletak 2024 secara damai dan demokratis Tidak memfitkan tidak menyerang dan tidak menjelekkan kepada kontes tanpa lain maupun para pendukung kontes tanpa lain saya yakin dan percaya bahwa kita semuanya menyinginkan terdapat suatu kemenangan tetapi raihlah proses kemenangan itu dengan cara sesuai dengan norma kaedah keemokrasi yang satu sesuai dengan ketentuan keuntungan yang berlaku Sager Bisa Kita cinta pada Jawa Tengah tetapi kita lebih cinta pada demokratis yang akan berlaku Pasangan armat Pugita Jassin Maimun mengusung jargon ngopening lakoni yakni mengusung suasana kebersamaan dan kegembiraan dalam pilkada Dari Semarang Jawa Tengah Doni Marendra Ainews melaporkan Sementara itu pemirsa pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah Andika Perkasa dan Hendrar Prihadi menyapa kader PDI Perjuangan di Rembang Jawa Tengah keduanya mengikuti rapat kerja cabang khusus menyambut pilkada serentak 2024 Pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah Andika Hendi tiba di kantor DPC PDIP Kabupaten Rembang minggu siang untuk menghadiri rapat kerja cabang khusus PDI Perjuangan Kehadiran Andika Hendi disambut antusias ratusan kader PDIP Andika menyampaikan sebagai pendatang baru di dunia politik dirinya menyadari harus sering bertemu dengan kader PDIP di wilayah Jawa Tengah Meski belum pernah bertugas di Jawa Tengah selama menjadi anggota TNI Andika menyebut memiliki kenangan tersendiri pada sejumlah tempat di Jawa Tengah Andika Hendi pun akan tetap berusaha maksimal dalam meraih dukungan warga Jawa Tengah di Pilkada 2024 Andika juga menyarankan kader PDIP untuk memanfaatkan teknologi informasi dalam menjawab pertanyaan masyarakat mengenai sosok pasangan Andika Hendi Derembang, Jawa Tengah Musyafa Ainews melaporkan Anda kembali di Ainews Rumbo Mirsa sejumlah anak penyintas perang Gaza Palestina tiba di Indonesia ditemani keluarga dan relawan kemanusiaan dari Indonesia serta Yordania mereka rencananya akan berbagi cerita tentang kondisi perang di sana dan bagaimana mereka bisa berakhir menjadi pengungsi di negara tetangga Yordania penerbangan panjang selama lebih dari 10 jam dari Yordania tidak menghilangkan keceriaan wajah anak-anak penyintas perang Gaza ini apalagi setelah saya dan sejumlah relawan kemanusiaan dari tim peduli menyambut hangat kedatangan mereka dengan memberi bendera Indonesia Palestina kain tenun khas Indonesia dan hadiah-hadiah kecil untuk anak-anak ketiga anak asal Gaza ini datang ke Indonesia ditemani kedua orang tua dan neneknya mereka selamat mengusiki Yordania setelah beberapa kali terusir dari pengungsian ke pengungsian di Gaza dan berhasil lolos dari genosida Zionis Israel selama di Indonesia mereka juga ditemani satu keluarga pengungsi asal tepi barat Palestina yang kini bekerja dan menetap Yordania sebagai relawan di salah satu lembaga kemanusiaan terbesar Yordania bernama ICCS atau Islam Charity Center Society mau bersenandung lagu Palestina kita dengerin ya bareng-bareng iyalah iyalah usai mendengarkan senandung lagu Palestina dari kakak beradik Samira dan Masa saya pun mengantarkan mereka meneruskan perjalanan rencananya hingga 18 September mendatang anak-anak para penyintas perang Gaza ini akan bertemu dengan sejumlah lebaga kemanusiaan di Indonesia para selebritas yang peduli dengan anak-anak Gaza dan madris ulama Indonesia di Jakarta Banten Bandung hingga Yogyakarta dari Tangerang dari Tangerang, Banten Jajang di Raja Nagara I News melaporkan Jajang Jajang